Kegiatan anak-anak yang dilatih oleh kelompok yang diduga sebagai anggota ISIS beredar. Ya, dan saat ini kepolisian sedang meneliti video tersebut. Beredarnya video pelatihan militer oleh anak-anak yang diduga dilakukan gerakan ISIS di media sosial menjadi sorotan utama kepolisian Indonesia. Video ini kini sedang diteliti, sumber keaslian hingga lokasi pelatihannya. Video ini sedang kita pelajari, sedang kita teliti, tentunya dengan ahlinya. Supaya kita bisa dapat gambaran, ini adanya di mana? Di Indonesia, di suatu tempat, atau di luar negeri di suatu tempat. Dan ini merupakan sinyal negatif sebenarnya bagi perkembangan masa depan generasi bangsa Indonesia. Apakah itu dipersiapkan untuk di Indonesia, atau dipersiapkan untuk daerah-daerah operasi seperti ISIS dan lain-lain di luar negeri. 13 Maret lalu, video pelatihan militer ini marak di sejumlah media sosial. Video ini diduga dilakukan simpatisan ISIS di Indonesia. Agar tak meluas, upaya pemblokiran tayangan video sudah dilakukan kepolisian. Melissa Lolindo, Rio Pramasa, melaporkan untuk NET.